Ya, persis di 36,5 lampunya menyala kembali ya teman-teman Dengan demikian maka suhu di mesin tetas akan terjaga secara stabil Teman-teman semuanya berjumpa kembali di LBD Channel Di video kali ini saya akan tunjukkan cara pemasangan kabel Dan juga cara kalibrasi berikut cara setting untuk mode heating atau mode pemanas pada termostat STC1000 Nah, di sini sudah ada keterangannya Nah, untuk mode heating ini digunakan biasanya pada mesin tetas Nah, bagaimana cara pasangnya? Teman-teman ikuti terus ya Saya akan jelaskan nomor-nomor terminalnya dan juga cara settingnya Oke, sekarang kita lanjutkan pemasangan kabelnya Nah, yang pertama kita akan pasang dulu ini ya sumber listriknya ini dari listrik PLN saya ambilkan Nah, ini salah satu kabelnya dulu Yang kiri ini Kita gabungkan dengan kabel hitam ini yang dari lampu ya Kita satukan di sini, kita puntir Kita puntir, kita masukkan di terminal power supply yang nomor satu, paling kiri sekali Di sini Ya, seperti ini ya teman-teman Kabel hitam dari lampu sama kabel ini yang dari power supply Kita satukan, kita pasang di terminal nomor satu untuk power supply-nya Kemudian, kabel listrik yang dari PLN-nya ini Masih ada satu lagi Kita perlu kabel jumper pendek saja ya, seperti ini Nah, ini kita satukan di sini dengan kabel yang dari listrik PLN-nya, yang kabelnya yang kedua Kita pasang di terminal nomor dua Untuk power supply Nomor dua Ya Kemudian ini jumper-nya kemana? Jumper-nya ke nomor lima Terminal nomor lima ini Ini kita peragakan dulu yang untuk mode heating ya, mode pemanasnya Sehingga kita jumper-nya ke nomor lima Sini Ya Seperti ini ya Mudah saja Nah, kemudian tinggal satu lagi ini kabel yang dari lampunya ini Kita pasangnya ke terminal nomor enam ya Ini untuk mode pemanas Biasanya ini digunakan di mesin tetas Dan juga terkadang di mesin inkubator Yang membutuhkan pemanasan secara stabil Sehingga perlu alat pengontrol suhu ini Agar suhu di dalam inkubator maupun mesin tetas bisa terjaga dengan stabil Nah ini sudah selesai teman-teman Pemasangan kabelnya Teman-teman, sekarang untuk kabel ini dari sumber listriknya sudah saya sambungkan Dan ini termostatnya sudah menyala Dia menunjukkan suhu ruangan ini 29,2 derajat Nah, sementara saya punya pembanding disini Sebuah jam digital Dia menunjukkan 30,5 Berarti ada perbedaan disini teman-teman Nah, maka dari itu kita perlu kalibrasi termostat ini Nah, buat teman-teman yang ingin menggunakan mesin Sorry, termostat ini untuk di mesin tetas Sebaiknya jangan berpedoman pada suhu yang ada disini Di jam digital Sebaiknya teman-teman mengikuti termometer yang air raksa ya Karena termometer air raksa itu memiliki akurasi lebih tinggi Nah, untuk simulasi saja Karena saya juga tidak punya yang termometer air raksa Jadi saya gunakan ini Yang penting teman-teman bisa tahu cara kalibrasinya Nah, disini 30,5 derajat ya Di jam digital Sementara disini di termostat 29,3 Jadi caranya kalibrasi itu seperti ini Tekan tombol S agak lama Sampai muncul F1 Baru panah ke atas ya Muncul F4 Tekan lama S-nya Kemudian teman-teman ini naikkan Ini kan masih minus ya Kita tes dulu dengan menaikannya menjadi 0 Nah, simpan dengan tombol power ini Tombol power ini ya Itu untuk menyimpan Nah, disini sudah menunjukkan 30,8 derajat celcius sekarang Kita lihat disini ya Nah, disini di jam digital 30,7 Jadi selisihnya sudah sangat kecil ya 30,8 derajat Nah, ini sudah bisa di toleransi ya Karena selisihnya sangat kecil Nah, itulah cara kalibrasinya ya Oke teman-teman, itu tadi cara kalibrasi termostat STC-1000 Dan selanjutnya saya akan setting Untuk settingan F1 Settingan F1 itu gunanya untuk Menentukan suhu berapa lampu ini mati Nah, pada umumnya Untuk mesin tetas itu F1 ini disetting di 37 derajat Atau di 37,5 derajat celcius Jadi, ketika tercapai 37 derajat celcius Maka lampu ini akan mati Caranya Kita tekan tombol S ini lama Nah, kalau sudah muncul F1 Lepas sebentar Tekan lagi Kemudian, tahan tombol S-nya ini Sambil kita tekan tanah panah ke atas ini Kita setting di 37,0 Kemudian, lepas tombol S-nya Kita tekan tombol power 1 kali Lepas tombol S Tekan power 1 kali ya Untuk menyimpan settingan Caranya mengecek Settingannya tersimpan atau tidak Teman-teman, tekan tombol panah ke atas ini 1 kali Nah, ini 37 derajat sudah tersimpan Itu artinya ketika nanti Di suhu 37 derajat Maka lampu ini akan mati Settingan berikutnya adalah Settingan F2 Dimana tadi kita sudah setting F1 Di 37 derajat Lampunya mati Dan sekarang settingan F2 ini gunanya Supaya lampu ini menyala kembali ya Ketika suhunya sudah turun Maka Fungsi settingan F2 ini adalah Untuk menyalakan lampu ini kembali Caranya Kita tekan tombol S ini Lama Saya tekan ya Tombol S lama Muncul F1 Kemudian saya lepas Tombol S-nya Saya tekan panah naik Satu kali Tercapai F2 Di F2 itu Saya tekan tombol S kembali Saya tahan Kemudian kita kurangi Dengan tanah panah yang ke bawah Untuk mengurangi Nah, disini saya akan bikin 0,5 Artinya di Suhu 37 tadi Yang kita setting sebagai F1 itu 37 dikurangi 0,5 Artinya ini Ketika suhunya turun Dari 37 menjadi 36,5 ya Karena 37 kurangi 0,5 menjadi 36,5 Maka lampu akan Menyala kembali Nah, ini saya akan set Set di 0,5 Saya akan lepas Tombol S-nya Dan tekan tombol power Satu kali Nah, ini sudah tersimpan ya Sekarang kita cek Untuk settingan F2-nya 0,5 tadi Tekan tanah bawah ke bawah Nah, itu 0,5 ya 0,5 sudah tersimpan Oke, teman-teman Sekarang kita akan tes Thermostat STC1000 ini Nah, untuk membantunya Menaikan suhunya Saya sudah siapkan Satu buah solder Disini Supaya tidak menunggu lama ya Suhunya naik Nah, sekarang Suhu ruangan 31,3 Lampu masih menyala ya Karena masih dalam Rentang settingan F1 Belum tercapai 37 derajat Nah, apakah Ketika tercapai 37 derajat Lampu ini mati Kita akan Uji coba Saya akan dekatkan Ini dengan solder Ini sensornya Saya dekatkan Nah, ini mulai naik ya Teman-teman Masih di 36 Kita tunggu ya Ya Persis di 37 Derajat Celcius Lampunya mati Dan sekarang Sensornya ini Kan saya jauhkan Dari Soldernya Apakah Di 36,5 Lampunya Menyala kembali Kita lihat Suhunya turun Ya Persis di 36,5 Lampunya Menyala kembali ya Teman-teman Dengan demikian Maka Suhu di Mesin tetas Akan terjaga Secara stabil Jadi demikian Teman-teman Cara Pasang kabel Dan juga Kalibrasi Beserta settingan Untuk mode Pemanas Di Termostat STC 1000 ini Nah, untuk di video Kali ini Saya Bahas dulu Untuk mode Pemanasnya ya Di video berikutnya Saya akan bahas Untuk fungsi yang berikutnya Yaitu untuk Pendinginnya Atau mode Cooling Baik teman-teman Untuk perjumpaan kita Kali ini Cukup sampai disini dulu Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih